Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Parazal Asyano, Masiswa TK2 Prodi D3 Teknologi Roptyomedis, jurusan Anggis Kesehatan Politekes Kemenkes Bangkulu. Baiklah pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara melakukan pemeriksaan jamur pada kulit kaki. Jadi penyakit yang disebabkan oleh jamur itu disebut dengan rematropid, atau kita kenal dengan sebutan tinea. Jadi yang terkursus untuk yang di kulit kaki itu disebutlah tinea pedis, atau yang lebih kita kenal dengan penyakit kaki atlet. Yang mana prinsip dari penemisahan ini adalah nanti kita menggunakan reagent KOH 10% atau potasium berloksida, yang mana nanti reagent ini akan mengisiskan kulit kaki yang telah kita menggunakan skabel. Sehingga nanti pada pemeriksaan mikroskop akan nampak hipah atau percabangan. Jadi sebelum kita mulai, pratikul ini adalah baiknya kita melihat alat dan belan yang akan digunakan. Jadi kurang lebih ini adalah alat dan belan yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan ini. Jadi tanpa guna malah bagi, kita akan langsung menuju ke proses kita. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan sampel yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan, yaitu dengan cara mengerok bagian kulit kaki yang kita curigai sebagai infeksi dari bungi, dengan cara mengeroknya menggunakan skabel, kemudian kita letakkan pada slide yang telah disediakan. Dapat dilihat pada layar, area yang dicurigai sebagai infeksi dari bungi, yaitu bercirikan, bersisik, serta juga mengalami kekeringan di area tersebut. Dan pada saat kita mau mengambil sampel ini, kita harus berhati-hati supaya kita tidak lukai pasien. Nah, setelah selesai, kita harus berhati-hati supaya kita tidak lukai pasien. Nah, setelah spesimen berhasil dapatkan, selanjutnya yang kita lakukan adalah yaitu penambahan larutan kawas 10% ke atas slide. Jadi kota hitam di sini dimaksudkan agar pada saat kita melakukan penambahan larutan kawas 10% ke atas slide, nanti akan bisa dilihat dengan jelas. Kemudian slide itu kita teteskan sebanyak 2 atau 3 tetes larutan kawas 10% ke atas slide. Slide yang kita lakukan adalah meletakkan deck glass ke atas slide, sehingga nanti pada saat pemeriksaan akan mudah dilihat dan juga harus dilatakan terlebih dahulu, sehingga lebih mempermudah kita dalam melihat slide yang kita periksa. Slide itu yang kita lakukan adalah mempiksasikan slide yang akan kita periksa. Pada saat mempiksasikan ini kita harus berhati-hati, karena apabila nanti pada saat kita mempiksasikan ini slide sampai mendidih, nanti akan berpengaruh pada pemeriksaan mikroskopik. You don't want to see any boiling going on with the koh, dan sel Connor ya! And then within a minute's time, the skin cells will soften. You'll be able to push down and squeeze the skin ından sehat二uk di blandina layer. Nah, seperti yang kita tampil kepada layar ini, bisa kita lakukan apabila pada saat kita mempersiapkan slide itu, sampelnya belum rata di atas slide tersebut. Jadi, kita bisa lakukan hal ini, sehingga nanti nampak merata sampel yang ada di atas slide tersebut. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan IPA akan jelas tampak. Nah, jadi ini hasil positif dari pemeriksaan kita, temukan adanya IPA, bungi pada slide tersebut. Jadi, itu tadi sedikit cuplikan video dari pemeriksaan jamur pada kulit kaki. Jadi, kesimpulannya adalah setelah kita mengerok kulit yang kita curiga sebagai infeksi jamur, nanti kita akan buat kesediaannya. Kemudian kita tersi dengan KOH 10% atau potassium hydroxida, lalu kita amati pada perbesaran 400 kali. Jadi, hasil positif didapatkan apabila pada saat yang kita amati itu terdapat IPA atau percabangan. Dan ini merupakan indikasi dari penyakit tina pedis. Jadi, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada kesalahan saya mau naaf, kepada Allah saya mau naaf pun. Saya tutup, apabila itu pikau widayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.